Kabar perceraian Ruben Onsu dan Sarwenda memang mengejutkan banyak orang. Apalagi selama kurang lebih 11 tahun berumah tangga, keduanya bisa dibilang tampak baik-baik saja. Ruben adalah sosok suami penyayang dan pelindung untuk istri dan ketiga anaknya. Begitu juga dengan Wenda, yang sangat mendedikasikan hidupnya untuk keluarga. Tentu saja, berbagai anggapan pun muncul terkait apa yang jadi penyebab runtuhnya rumah tangga keduanya, yang dibangun sejak 2013 lalu. Hingga kini, baik Ruben dan Sarwenda masih belum angkat bicara terkait kondisi rumah tangga mereka. Bahkan, Ruben sendiri saat ditemui di konferensi Pers Indonesian Television Awards, benar-benar bungkam. Ruben nampak profesional dalam bekerja, di tengah badai yang menerpa rumah tangganya. Namun, ia sesekali tertunduk dan diam dengan tatapan kosong di tengah-tengah berjalannya acara. Meski begitu, di tengah kekalutan yang terlihat dari raut wajahnya, ayah tiga anak ini tetap ramah pada para penggemarnya. Setelah acara selesai, Ruben memilih berlalu tanpa menghiraukan pertanyaan-pertanyaan yang muncul dari media yang menunggu. Di tengah pengawalan ketat, Ruben sesekali tampak hanya melempar senyum, sambil terus berlalu. Nantinya, ia dan Wenda diwajibkan hadir dalam sidang perceraian perdana mereka, tanggal 9 Juli 2024. Terima kasih telah menonton!